Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah rumus VLOOKUP biasa Dimana, jika ID dirubah menjadi BMN004 Maka pada alamat akan menampilkan jalan bergantara Untuk diperhatikan, pada sintak VLOOKUP Lookup value-nya harus selalu berada pada sebelah kiri Pada data pencarian tabel area-nya Dimana nantinya, hasil yang diharapkan akan selalu berada pada sebelah kanan Sehingga bisa dibilang, VLOOKUP hanya bisa melihat ke kanan Akan tetapi, tidak bisa melihat data di sebelah kiri Misalnya, kita inginkan menampilkan data nama berdasarkan ID Maka akan menghasilkan error NA Padahal hasil yang diharapkan adalah nama bambang Untuk itu, mari kita bahas bagaimana cara VLOOKUP ke kiri Dan untuk suara, saya minta bantuan kepada Google Baiklah Apri Untuk suara saya ambil Ali Untuk cara pertama, gunakan indirect match Coba perhatikan rumus indirect ini Saat kita buat indirect C7 Maka akan menghasilkan nilai Yang ada pada sel C7 Untuk itu kita bisa menggunakan rumus indirect Kita buat rumus indirectnya Sampai kolom C saja Untuk row-nya kita bisa gunakan rumus match Untuk lookup value-nya adalah sel D15 Lookup array Dikarenakan disini kita mau ambil posisi row Bukan posisi nomor urutan tabel Maka bloknya dari row pertama Yakni sel D1 hingga sel D13 Untuk match type Silahkan ambil angka 0 Agar pencariannya sama persis Mari kita cek Cara kedua Gunakan indeks match Sama dengan indeks Buka kurung Untuk array Ambil area yang ingin ditampilkan Yakni sel C4 hingga sel C13 Di mana row 6 Kita gunakan rumus match Dengan lookup value Yakni sel D15 Lookup array Yakni sel D4 hingga sel D13 Untuk match type Ambil angka 0 Agar hasil pencariannya sama persis Mari kita cek Cara ketiga Gunakan offset match Sama dengan offset Buka kurung Untuk reference Kita mulai saja dari sel A1 Untuk row Agar posisi row-nya dapat berubah otomatis Kita gunakan rumus match Dengan lookup value Sel D15 Lookup array Dari sel D4 hingga sel D13 Match type Ambil 0 Karena terdapat jarak 2 row Dari sel D4 ke sel A1 Yang merupakan reference-nya Maka kita tambahkan 2 Untuk call Karena tabel nama Berada pada kolom kedua Dari reference sel A1 Maka kita buat 2 Untuk height dan width Karena kita hanya akan mengambil sel tunggal Hal ini bisa kita abaikan Mari kita cek Cara keempat Gunakan fail lookup cus Sama dengan fail lookup buka kurung Untuk lookup value Ambil sel D15 Untuk tabel array Kita gunakan rumus cus Dengan indeks 6 Kita gunakan array Buka kurung kurawal Satu garis miring terbalik 2 Lalu tutup kurung kurawal Untuk value 1 Ambil data pada ID Dan value 2 Ambil data pada nama Untuk call indeks 6 Karena tabel nama sudah menjadi kolom kedua Maka kita buat 2 Dan rank lookup Kita ambil false Atau angka 0 Mari kita cek Oh iya Coba perhatikan rumus cus Yang menjadi tabel array Saat kita lihat hasil arraynya Dengan menekan tombol F9 Lalu kita bandingkan dengan array Yang dipindahkan susunan tabelnya ke kanan Maka perhatikan Susunannya akan sama antara Rumus cus dengan array pada tabel yang dipindahkan ke kanan Cara kelima Gunakan fail lookup if Untuk rumus fail lookup if Mirip dengan rumus fail lookup cus Yang membedakan Hanya pada tabel array pada rumus fail lookupnya Untuk cus Rubah menjadi if Dan angka 2 Rubah menjadi angka 0 Mari kita cek Terima kasih google Untuk bantuannya Itulah pemahaman mengenai fail lookup ke kiri Atau sering juga disebut dengan lookup ke kiri Jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like dan sharenya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih